Halo teman-teman, balik lagi di youtube channel Mi Resol Fashion Seperti yang kita tahu, fashion di dunia sangat berkembang dari tahun ke tahun Perkembangan fashion sangat berpengaruh sekali Baik bagi budaya, politik, sosial, hingga ekonomi Dan banyak sekali pendukung yang ikut serta dalam perkembangan fashion di dunia Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas fashion history mulai dari tahun 90-an hingga sekarang Berikut beberapa perkembangan fashion di dunia Pada tahun 1900-1919 Pada masa ini, peran wanita mulai berubah Mereka mulai bergabung dalam politik, olahraga, dan bersekolah Desainer yang terkenal pada masanya adalah Paul Poiret Desainer yang menjadi pelopor art deco Ia terinspirasi oleh orientalisme pada desainnya Seperti turban, tunik, harem fans, atau kimono Yang menampilkan wanita yang liberal dan tidak lagi menggunakan korset Terima kasih telah menonton! Selanjutnya yaitu pada tahun 1920-1929 Efek Perang Dunia I mengubah kehidupan ekonomi, sosial, dan psikologi masyarakat Selama perang, wanita banyak mengambil peran pria Pada masa ini, korset sudah tidak lagi digunakan Androgini mulai menjadi populer Poco Channel adalah desainer yang terkenal pada masa itu Dan tentunya, desainnya mempengaruhi fashion hingga saat ini Ia mengubah cara wanita berpenampilan Style Channel sangat simpel dan elegan Pada masanya, ia menggunakan celana trouser, rock tweed, dengan style dan mutiara Mempopulerkan little black dress Menciptakan perhiasan, kostum, tas tangan berantai, dan kardigan jaket tanpa kerah Berlanjut pada masa krisiser Yaitu pada tahun 1930-1945 Pada masa ini terjadi krisis ekonomi global Banyaknya pengangguran membuat wanita kembali tinggal di rumah dan mengurus rumah Fashion wanita kembali menjadi lebih feminim Selanjutnya pada tahun 1946-1959 Christian Dior haut kautur dengan menampilkan kemawahan dan glamor Ia menciptakan desain pas dipinggang Rock penuh sepanjang betis Koleksi Dior ini disebut new look Dan menyebar ke dunia barat Perakotamian dunia mulai membaik dan fashion juga mulai kembali Haut kultur digunakan oleh kalangan menengah ke atas Sementara kalangan menengah ke bawah membuat pakaian mereka sendiri Redditor atau credit porter mulai populer Terima kasih telah menonton! Pada tahun 1960-1979 Punk fashion booming sejak Vivienne Westwood Dan Jane Paul Gautier menggunakan elemen punk dalam produksi mereka Punk clothing kemudian diproduksi secara massal Dan terjual habis di toko pakaian sekitar tahun 1980-an Banyak majalah fashion serta media lain Menampilkan gaya rambut punk klasik Stood, painting, dan berbagai macam jaket kulit Dan face denim dengan gaya rambut mohat Spike dengan warna-warna cerah sangat populer di era ini Hippie fashion hippie clothing seringkali terbuat dari selat alam Seperti katun dan hem dengan siluet longgar Item hippie fashion yang menjadi trend waktu itu Di antaranya tie-dye, belly button jeans Dengan fring di ankle Dengan motif bunga-bunga Serta aksesoris handmade Selanjutnya masuk ke era postmodernisme Yaitu pada tahun 1980-1989 Ini adalah masa ketika power dressing bagi wanita menjadi kunci fashion Sebagian terinspirasi oleh dua seri televisi Dallas dan dinasti Wanita negara barat mulai bersekolah tinggi Dan menduduki jabatan dalam politik Memungkinkan munculnya kembali paham liberal Yang sempat populer pada tahun 60-an Rambut yang mekar Setelan yang bersiluet tegas Dengan bahu yang lebar Dan high heels memberi wanita kepercayaan diri lebih Bagaimana mereka juga berusaha sukses dalam pekerjaan Rumah dan juga keluarga Fashion menjadi lebih internasional sekarang Outcourt apprentice Tidak lagi menominasi fashion Selanjutnya pada tahun 1990-1999 Pada masa ini menjadi kepedulian sosial untuk lingkungan Seperti recycling Vintake Toko-toko charity Pengembangan teknologi memberikan perubahan pada industri komunikasi dan media Dimunculkanlah plastik warp Vinyl Cina menjadi daerah manufaktur dengan pakaian desainer murah dan produksinya Fashion designer pun melihat kebelakang lagi pada masa retro dan techno Mereka mendesain ulang bentuk dan style tahun 50-an, 60-an, dan 70-an serta desain futuristik Namun desain memiliki pencampuran dan mereka membuatnya dalam bahan, print atau cetakan dan warna yang baru Jarak di dalam fashion cycles menjadi lebih pendek Dress coat menjadi lebih fleksibel Bahkan dalam beberapa lingkungan pekerjaan, jeans dan legging sudah mulai diperbolehkan Pasar fashion mulai menerima perpaduan pakaian non-formal dengan formal dan sebagainya Dan yang terakhir yaitu pada masa The Nautist Yaitu tahun 2000-2010 Masa ini adalah masa dari selebriti, designer luxury, dan lifestyle Toko-toko desainer dan shopping mall menyebar di mana-mana Negara barat menjalankan industri manufaktur Untuk mengambil keuntungan dari biaya manufaktur yang rendah dari China, Malaysia, Indonesia, dan lain-lain Hal ini membuat kemewahan dan produksi masa lebih terjangkau Konsumerisme mulai mendunia Didukung oleh media, berita, majalah seperti Gazia, dan melalui internet Serta teknologi baru seperti blog, facebook, dan youtube Endorsement mulai berkembang Apa yang dikenakan selebriti gunakan Khususnya untuk acara seperti Oscar Seringkali menjadi must have fashion item Dan beberapa merek menggunakan selebriti sebagai model mereka Ya itu teman-teman, kalian sudah lihat tren dari masa ke masa yang begitu cepatnya Apalagi di tahun-tahun terakhir yang semakin cepat sekali Karena perkembangan teknologi yang juga semakin kesat Itu menunjang kita sebagai seorang designer untuk bisa mengetahui tren itu lebih cepat Dan juga itu menunjang kita sebagai seorang yang menggunakan fashion ya Itu bisa memperbarui tren kita itu dengan lebih banyak juga gitu Jadi dari tahun ke tahun kita bisa berubah lagi trennya Nah jadi teman-teman lihat disini karena semakin cepatnya tren itu berubah Kita sebagai seorang designer itu juga perlu tahu loh bagaimana caranya bisa menganalisa tren ke depannya Jadi jangan sampai kita sebagai seorang designer itu hanya menjadi followers Tapi kita juga harus bisa menjadi seorang trendsetter Maka teman-teman nantikan video kami selanjutnya yang akan membahas tentang bagaimana kita seorang designer Untuk bisa mempelajari dan juga bisa menganalisa tren-tren untuk bisa menjadi seorang trendsetter Oke jangan lupa nantikan video kita selanjutnya dan subscribe youtube channel dari Neresel Fashion Untuk mengetahui informasi seputar fashion See you on the next video, bye bye Terima kasih telah menonton